Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus pastikan bahwa ia telah selesai dengan masa lalunya. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus pastikan bahwa dirimu sendiri pun telah selesai dengan masa lalunya. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka akan selalu ada yang harus kau rendahkan, yaitu egomu. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus belajar untuk menjadi seorang pendengar, bukan hanya ingin didengar. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memastikan bahwa dirimu bukanlah sebuah cinta yang ia sembunyikan. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memastikan bahwa ia tetap bisa memperlakukanmu dengan baik, meskipun ia berada di puncak amarahnya. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentangmu, ia tetap berhak memiliki privasi yang harus kau hormati. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus siap. Jika kelap ada satu kebiasaan yang kau baru tahu darinya, sekacau apapun itu. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memastikan bahwa kau termasuk dalam salah satu rencananya ke depan. Dan terakhir, jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memastikan bahwa dirinya juga telah memilihmu untuk senantiasa mendampinginya. Jika kau memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memilih untuk bertahan dengan seseorang, maka kau harus memilih untuk bertahan dengan seseorang.